Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali melanjutkan kejadian kita dari kitab Haddalil atau Dalil Talib Yang kita masuk pada pembahasan tentang wudhu Babu al-wudhu Babu al-wudhu Dimana dalam bab wudhu ini Penulis memulai dengan membahas tentang Surut dan surutnya wudhu Dan memulai dengan kewajiban membaca bismillah Kata beliau babu al-wudhu Al-wudhu Diambil daripada kalimat Wabu'ah Dan dinamakan Wabu'ah kalamah Al-wudhu Al-Nadhafa wal-Fusnu Bersih dan bagus Setelah dalam fikir dikatakan bahawa Wudhu adalah ta'budillahi ta'ala Beribadah Dengan mencuci Bagian-bagiannya khusus Dengan tata cara khusus Dengan berkata wudhu Dengan waw Dengan apa? Tammah waw Dan juga dengan fathah Kalau dengan waw Berarti dengan Dengan-dengan Udhamah waw Berarti dia adalah Amalannya Kalau di Fathahkan waw Maka jadi Jadi air Wudhu Sama seperti apa? Al-tawhur dan tuhur Al-sahur Wa-sahur Sehingga Kalau Al-waw Dengan waw Yang dipatahkan Itu artinya Air yang digunakan Untuk berwudhu Sehingga kan Al-wudhu dengan Ditomahkan waw Itu Berarti Ya Amalan Ataupun Perbuatan Berwudhu Dan Wudhu ini Bukan Fasaisnya Umat ini saja Sebab Dalam kisah Farah Istri Nabi Ibrahim Ibrahim Al-Bukhari Dan juga Imam Muslim Ketika Ibrahim Berhijrah Bersama Sarah Lalu Masuk ke sebuah Tempat Sebuah daerah Yang Dipimpin Oleh seorang Raja yang Diktator Lalu Ibrahim Masuk bersama Istrinya Yang Istrinya Adalah Min'ah Salih Nisah Nah Perempuannya Yang Cantik Cerita Maka Raja ini melihat Itu Kemudian Manggil Ibrahim Maka Dia mengatakan Ya Ibrahim Menhali lati Ma'at Siapa Perempuan Yang bersama Kamu itu Dia menjawab Ukti Kemudian Ibrahim Kembali kepada Sarah Dan berkata Jangan Jangan Engkau Sisi Ucapan Aku Dan Engkau Jangan Jangan Dua orang Saja Ibrahim Mereka Tawabdoh Tawabdoh Khamat Tawabdoh Jadi Sarah Sudah Tau Wudun Pendidikan juga Sejurid Yang terkenal Kana Radul Minbani Israel Yukalahuh jurej Yusalli Fajaat umuhu Fajaat hu Faaba ayu jibaha Nah, top ya Besar Pak Jurej ya Ketika sholat, panggil imunnya Dan dia gak Menjawab, panggil Ibunya tersebut Dia ragu Aku jauh Ragu-ragu Fakalat Allahumma la tumitu Hatta turiyahu wujuhal Misa Ya Allah, jangan matikan dia Sampai dia melihat Wajahnya Para berzina Memisat Wakanat jureyat Fi Fawmaatihi Fiswa Suami tempatnya Ibadanya Ibadanya Yang Yahudi Yoram Bani Israel Maka Menjawab, perempuan Aku pasti akan memfitnah jureyat Dia datang ke jureyat Menampilkan apa Kejahat Ibadanya Fakal damatku Fakal damatku Fakal Bani ajak Kamu Jatiam Tidak mau Kemudian Fatat ra'iyan Kemudian Saya minta ini Mendatang Sarang Pengembala Ambil Fakal damatku Maka ia merangu Sampai bisa Berzina dengan Pengembala Jadi kalau ada perempuan Kok Laki-laki Wadalagi Dago kan Apa Hal yang baru ya Sudah ada Jaman Mani Israel Makanya Tetap Anna Salam Alkana Qablaikum Qibran Qibran Yang mandul Menyerah Kerempuan Nyari Pak Laki-laki Laki Laki Sekarang Banyak Gawang muslimat Yang Perbuat Demikian Kemudian Hamil Seolah Terpulang Hamil Kemudian Melahir Kenapa Seorang Anak Laki Laki Pakalat Kuwa Minjuret Ini Hasil Dari Si Juret Maka Masyarakat Pun Fata'u Fata'uhu Menatangi Juret Maka Dan Dan Mengancurkan Tempat Ibadahnya Apa Juret Masa Ibadah Koizhina Marah Masyarakat Maka Tempat Ibadahnya Di Dihancurkan Masyarakat Maka Anzaluhu Wasabuhu Wasabuhu Maka Tangkap Juret Dan Nama Satsimaki Juret Fata'u Dua'u Wasallat Lalu Juret Udu' Dan Sallat Kemudian Menatangi Sambai Tersebut Siapa Anak Baru Lahir Masyarakat Sama Juret Panggil Apa Man Abu Kayak Al-Ra'i Naku Ini Diantara Ismewan Ada Bayi Bisa Bicara Pertama Nabi Isa Al-Ra'i Salam Juret Ini Sama Asaful Uqdu' Kalo Nabni Saw Ma'atab Min Zahabin Kami Akan Bangun Empat Batang Jadi Dari Mas Kalo Lila Lili Pokoknya Kalah Kalo Buat Dari Tanah Ini pun Juga Mutapapun Air Ada Kata Tawak Tawak Wasallam Berarti Ududu' Sudah Maaf Zaman Matamater Perdaul Cuman Mungkin Sehantaranya Kita Nggak Tau Ya Apakah Sama Enggak Udunya Kita Yang Yang Menjadi Khosaisnya Umat Islam Itu Adalah Guhan Muhajjalin Ini Ketapi Inna Umati Yudha Uda Yawmal Qiyamati Guhan Muhajjalan Min Afari Habis Yang Betapapun Alih Juga Sebuah Umat Itu Akan Dipanggil Akan Dipanggil Di Hari Kiamat Dengan Apa Keadaan Kur'an Kur'an Itu Bersinar Putih Tangan Dan Kakinya Dan Apa Wajah Menanggalkan Kur'an Muhajjal Pada Kudaya Itu Kalau Apa Ada Warna Putih Di Wajah Dan Putih Di Tangan Dan Kakinya Kudaya Dari Bekas Pengaruh Ibu Ini Ibu Itu Yang kita Pakai Hari Itu Kita Gunakan Air Itu Nanti Ada Pengaruh Di Hari Yang Sepertanya Kau Muslim Kelihatan Hanya Bekas Suka Kudunya Kemudian Juga Tangan Tangan Dan Sakin Ini Pertinggikan Vilah Ini Adalah Umat Kemudian Nabi Dalam Tangan Yang Muhtamat Dan Masyur Adalah Bahwa Membaca Bismillah Dalam Wuduh Hukumnya Wajib Kalau Ingat Makanya Makanya Dalam Dalam Zikri Dikatakan Wajibu Tasmiyatu Fil Wuduhi Ma'ad Zikri Ma'ad Zikri Ingat Ingat Hampir Sama Cuman Ada 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 Disini Perbedaan Dalam Dalam Mengungkapkan Watas Putu Sahwan Memang lebih Lebih jelas Yang Dari Kenapa Wajib Bismillah Bata Bismillah Dan Gugur Bismillah Hukumnya Wajib Hitungan Dengan Sahwan Dengan Lupa Berdan Dengan Hadisnya Abu Hurairah Radiyallahu An-Nabiya Sallallahu Sallam Aqal Lahu Dua Laman Laman Yadkur Isma Allah Ta'ala Alayhi Tidak Daudu Bagi Mereka Yang Tidak Menyebut Bismillah Tidak Menyebut Nama Allah Padanya Hadisnya Ini Riwayat Ahmad Ibn Hanbal Abu Daud Ibn Majah Dan Ulama Akhilaf Tentang Keabsahannya Bagiannya Mengatakan Tidak Sahih Seperti Ibn Nabi Hatim Dalam Ilanya Ibn Qattam Ibn Jauzi Wazilai Wazilai Wazilaf 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 Syekh Bas pun Tanya Dalam Fatawa Nur Adam Tentang Hadis Data Wazilaf Hadis Ini Tapi Banyak Jalannya Dan Dibuat Dengan Sebab Banyak Jalan Tersebut Sehingga Ibn Qattir Mengatakan Hadis Hasan Bimajmi Duru Tihi Kata Memang Qattir Itu Hasan Dengan Banyaknya Jalan Hadis Ini Dan Syekh Al-Bani Mengatakan Sahih Majumat Duru Sehingga Apabila Berdapat Tentang Hadis Sahih Ataupun Hasan Dihari Maka Wajib Membaca Bismillah Dan Jumur Ulama Jumur Ulama Berdapat Bahwa Itu Hukumnya Sunnah Sunnah Dan Hadis Ini Hadis Yang Lemah Bahkan Ibn Han Ditanya Aku Tidak Pernah Tahu Ada Baga Ini Pada Bismillah Dalam Huduh Satu Hadis Pun Yang Memiliki Sanat Yang Bagus Semuanya Ba 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 Bisa Jadi Ba 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 Asal Bagaimana Ba 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 Bagaimana Sampaikan Sampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Jatir Rahimahullahu Sa'ala Hingga Sampaikan Sampaikan oleh Ibn Al-Hafid 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 Fihad Al-Bab Fihilayim Juga Dalam Ibn Al-Hafid Mengatakan Walahu Turukun Mutakallam Fikul Lihah Tapi Kita Ketahu Jalan Senat Al-Hadis Bahwa Apabila Mutakallam Al-Layim Saja Ketemu Dengan Yang Sama-sama Lain Al-Hafid Maka Hassan Dikawih Dikawih Wallah Alam Missa Karena itu Pendapat Yang Adakan Wajibnya Baca Bismillah Nah Itu Lebih Kuat Lebih Rajih Ya Karena Hadis Siapa Hassan Dikawih Atau Sohe Dikawih Tapi Yang Mengatakan Tidak Ini Dikawih Karena Semuanya Mudaif Maka Tidak Mewajiban Membaca Bismillah Kemudian Unamun Al-Humatan Bahwasannya Membaca Bismillah Dalam Mudu Itu Hukumnya Sunnah Saja Mengambil Ayat Al-Quran Satu Yang Tidak Menyebutkan Adanya Bismillah Dimana Dengan Vaksil Wujud Hakum Dan Tidak Di sana Keterangan Membaca Bismillah Tidak 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 Sebab Para Sahabat Menyampaikan Yang Tampak Wahid Dan Bismillah Tidak Dihat Dihat Sahabat Sahabat Radiyallahu Tidak Anhum Dan Hadis Yang Suha Penegas Bahwa Itu Adalah Hukumnya Wajib Semu Baca Bismillah Bismillah Maka Dibaca Bismillah Ulang dari Awal Habi Yang Kata Beliau Rahim 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 Tapi Kalau Lupa Sampai Selesai Tidak Ulang Jadi Wata Setutu Sahwat Kalau Waduh Sempurna Kok Lupa Sampai Sempurna Lupa Lupa Baca Bismillah Hukumnya Tidak Tidak Usa Dihulangi Tapi Kalau Dak Rahim Ya Tidak Pertengahan Ingat Baca Bismillah Maka Baca Bismillah Ulang dari Awal Demikianlah Tidak Baca Karena Bila Rahimahum Allah Sa'ala Kemudian Ini Kelebih Hanya Buku Mutun Ya Wafuruduhusittatun Dan Yang Jadi Farduhuduhnya Hanya Enam Mudah Gak Paling Jadi Kalau Berapa Wajibannya Uduh Enam Selesai Yang Pertama Hustu Al Wajihi Dan Maksud Dari Pada Penulis Dengan Furuh Duhu Ini Adalah Arkanu Al Wudhu Pertama Pertama Qasul Wajihi Amin Hulmad Madatul Isinsyak Yang Kedua Qasul Yadani Ma'al Mirfaq Mencuci Kedua Tangan Sampai Bersama Sikunya Bersama Sikutnya Atau Sikunya Yang Ketiga Wa Masur Raksi Kullihi Mengusap Kepala Semuanya Dan Juga Dua Telinga Yang Keempat Qasul Yadani Ma'al Ka'bain Mencuci Kedua Kaki Bersama Mata Kakinya Yang Kelima At-Tartibu Tartib Ya Yang Kenapa Al-Mu'alatu Bersama Betapa Muala Dalilnya Adalah Firuh Subhanahu Wa Tulang Tulang Al-Mu'al Mayday Yang Kan Enam Ya Ayuh Al-Ladina Amanu Kida Kumtum Ila Salati Baksilu Ujuh Hakum Wa Aidiya Kabilal Marau'ik Wa Musah Wabir U Sikum Wa Wa War 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 Jil Kabilal 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 Tartib Nabi Tidak Pernah Memboleh Kabilal Kabilal Kepala Dan Mual Dan Mual Saya Lihat Bagaimana Ya Kalau Mencuci Wajah Cukup Cukup Bilas Dan Maka Mencuci Adalah Mengalirkan Air Kepada Anggota Tubuh Tersebut Kalau Bagaimana Membasai Tangannya Pasai Tangannya Dia Mengusap Wajahnya Belum Belum Cuci Wajah Sehingga Ada Airnya Di Tangan Kita Agar Menamakan Apa Mencu Bukan Hanya Tangannya Pasai Kalau Aku Menurut Masalah Basah Bisa Musap Kepala Sehingga Apabila Seorang Itu Buruh Dengan Air Misalnya Dengan Apa Air Kemudian Hanya Tangannya Basah Tidak Ada Air Tangannya Maka Dia Belum Mencuci Baru Mengusap Wajah Sedangkan Wajah Ini Juga Saya Perlu Kita Termati Terus Seperti Video Orang Dengan Sebesar Setakit Aqua Ini Hanya 200 Sekian Milih Itu Berwudu Kira-kira Kalau Kemukanya Itu Ada Air Air Apanya Bahasa Tangannya Bahasa Tangannya Dibasak Ben Ben Hebat Hanya Ini Namanya Masah Bukan Namanya Mas Kalau Masah Wajah Sangat Wajah Enggak Enggak Tapi Kalau Dia Menggunakan Air Menurut Banyak 600 Mini Insya Allah Bisa Wajah Wajah Dan Tangan Bangka Hati Hindapan Wajah Itu Adalah Mata Selebih Wajah Yang Dapat Dilihat Ketika Bermuajah Berhadapan Adapan Orang Gini Sehingga Kalau Melihat Dari Dari Mana Dari Mana Bit Sya'ar Mana Betulah Azini Bukan Yang Botak Ada Gini Kan Botakan Nah Itu Disini Mana Bidnya Bukan Ya Normal Sampai Ujung Jenggot Itu Akan Apa Nampak Dalam Ada Badap Ada Badap Itu Tingginya Kalau Lebarnya Lebarnya Adalah Dari Telinga Kalau Dia Tidak Punya Jenggot Sampai 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 Ini Nampak Kalau Jenggot 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 Dibasahi 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 Yang Wajib Adalah Sekali Cuci Nah Sekali Ban Cuci Sekali Basuh Dan Yang Mustahabah Tiga Kali Wa Min Hulmat Marat Wal Sin Syaq Nampak 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 Menyampai Kepada Kita Bahwasannya Mat Malah Berkumur Kumur Dan Istinsyak Itu Termasuk Wajiban Sama Dengan Mencuci Wajah Atau Termasuk Mencuci Wajah Dan Ini Adalah Matab Anabilah Dan Dia Termasuk Moe Produk Bersendiri Anabilah Dalam Mewajib Mat 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 Is Insya Kalau Tamatnya Madhab Anabilah Ini Menyelisih Madhat Jumur Ulama Alam Alam Oda Alam Tamatnya Bang Ini Madhat Madhat Yang Wain Dan Ini Banyak Sekali Seperti Alam 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 Mertafapun Alam Jika Kalian Terunggu Maka Jadikan Di Hidungnya Air Masih Apa Di Hidungnya Air Kemudian Liatan Fir Dikelu Buat Isyak Masukkan Isyak Di Keluarkan Kalau Keluarkan Siapa Ada Menteri Dalam Hidung Tidak Mungkin Ada Keluar Air Yang Mengluarkan Tairi Hidung Kalau Ada Yang Masuk Kata Kata Berapa Bahwasanya Ada Kalimat Liat Satir Liat Satir Itu Itu Maknanya Amr Perintah Dan Perintah Untuk Wajib Maka Juga Hadis Himran Masukkan Amr Yang Ruh Ruh Man Dua Bi Waduh Afra Ala Yad Him In In Hid Fasal Huma Thalata Merat summa dhkhal yaminahum fin wudud summa tamat ma'wa san syaqa wa san syaqa summa qasaladahu salatan il akhirin ini ya Uthma menyampaikan pada kita hadis nawa wudud yang kata beliau man tawadha nahwawun ihadat summa salla rakataini lam yuhadithu fihi ma'nafsa wa farallahu ma'taqaddam dhambih sini ya Nabi kita Muhammad SAW berhubung dengan apa kumur-kumur dan menghirup air gelap hidung dan dikeluarkan air gelap mengatakan walam yatawadha unnabiyu sallallahu wa lam yatawadha unnabiyu sallallahu aslam illa tamat ma'wa san syaqa Nabi itu kalau uduk gak pernah gak kumur-kumur dan apa selalu berkumur dan menghirup air gelap hidung walam yuhfadhanhu annahu akhalla bihi maratan wahidat dan dikluh adat akhirin ayatulah unnabiyu tidak kumur dan apa sinshaq dalam uduknya maka bahwa apalagi ada perintah Nabi jawab hadisnya lukid atau lakid ya lakid ini sabir lakid ini sabir anna biya sallallahu a'ala sallallahu a'ala sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sehingga Abu Obed mengatakan dalam kitabnya Tawur Abu Obed Qasim ibn salam mengatakan waladhi alaihi muslimun yang diamalkan kaum muslimin anna li sin syaqa wal mutmadah min sunnatil wudhu alatila juju jutar di syaqa wal mutmadah ini termasuk sunnah wudhu yang tidak pernah ditinggalkan yang tidak pernah ditinggalkan yang tidak pernah ditinggalkan wajib sunnah wudhu itu artinya bahwa secara wudhu bukan hukumnya bahwa sunnah alatila juju jutar yang tidak boleh ditinggalkan Within wa ait wa'al brandah LIH 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 WA